Hai 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 teman-teman kita lihat nih cara beliau berkreasi ya ini ini lagi bikin kuda nih dari gedebong pisang nih caranya gini tuh jadi gedebong pisangnya yang dari dari mentah itu dia sobek-sobek sedia jemur sampai kering setelah dijemur terus baru dia bikin ini nih bikin apa namanya ikatan dulu seperti tambang ini diikat-ikat pelincir-pelincir jadi tambang setelah itu baru dibentuk nih bentuk dengan di nah ini tambangnya saya kasih nama tali agel tali agel kali agel-agel kenapa dikasih tambang kali agel karena tambang ini coklat dari media alam ayah pandan duri juga enggak agar itu lihat diambil dari mana agar dari bahasa saya sendiri singkatan Kenapa kita bikin tali ini enggak ada perhatian dari pihak pemerintah jadi agar itu agar singkatan pesel dan pegel eh bukannya itu kita bikin paling ada perhatian dari pihak pemerintah makanya sekitar singkat jadi tali agel Oh bukannya agak geli itu agel itu singkatan pesel dan pegel oh peselnya itu kita membuat ini enggak ada perhatian dari pihak pemerintah pegelnya waktu kerjanya kerjanya nah itu peselnya itu kita berpikir tapi enggak ada perhatian apa-apa nah ini teman-teman jadi di sini nih di sini ternyata suka dukanya dia nih meskipun orangnya nih seperti tidak ada bahan ketawa terus itu ya senang bercanda tapi dia ternyata si kekesalannya itu dia lampiaskan ke nama dari ini nih jadi sebuah nama nih nama ikatan tali tali dari debong pisang ini jadi jadi nama dari kekesalannya itu dia tumpahkan ke sini ini namanya jadi tali agel katanya nih kesel dan pegel jadi kesel pokoknya war tali yang berwarna coklat walaupun kali debong pisang bisa pandan duri bisa dilingi bisa terus eceng gondok juga bisa untuk bikin tali rumput teki juga bisa berwarna coklat bukan tambang seperti tambang makrami 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 ya makrami itu kan makrami diolah dari perusahaan iya Oh ini membeli alami akur koin dari alam ini alam ini makanya saya kasih nama dari agel kenapa saya kasih nama agel singkatan kesel dan pegel keselnya apa kita membuat tali tapi dari pihak pemerintah daerah walaupun pusat enggak ada apa-apa enggak ada perhatian tapi udah udah kasih ini ke mereka udah kasih info gitu bahwa nih saya menemukan tali ini yaitu enggak karena kalau kita membuat seperti hak patent sampai sekarang yang sebut hak patent yang namanya Jaya Superana itu kita harus bikin undangan dengan kita mendapar harus mengeluarkan uang seharusnya hak patent itu yang berpunyakannya itu datang orang yang berkepentingan yang membuat enggak mestinya lu gini lu bikin surat ke pemerintah kan ada dananya pasti setiap daerah itu dalam tetapi dari daerah udah dari Departemen perindustrian itu udah dapatkan dari kepala daerah oleh raya Iya tapi yang aku lihat lucunya yang sebut hak cipta lucu lagi nah saya kan dulu di berbest pameran di Pekanraya Jakarta eh bukan PRJ HP 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 Jawa Tengah Hai lucu lagi singgah lalu katanya ada hak cipta tatunya hak cipta disana bikin karya terbaru begitu saya datang ke Pekanraya Jakarta itu haki kenapa ya itu yang sebut hak patent jadi bingung saya malahan iya beda gitu antara di berbest dan di Jakarta ya Iya beda kalau di Jakarta yang sebut aku ciptakan peraturan ya tentang hukum tentang seni rupa ya kalau kalau disana buka bikin karya terbaru karya baru di RPP 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 itu singkatan apa ya agak lupa saya itu di daerah Jawa Tengah itu karya untuk pameran-pameran kayak kalau disini kayaknya PRJD gitu Iya satu kayak gedung Oh iya itu udah lama jadi aku juga mikirnya nggak kesitu nggak kepikiran juga sih nah lucunya lagi saya pameran di Pekanraya Jakarta lucu zaman dulu begitu pameran saya ditinggal sama dari anggota saya banyak juga cita saya pameran saya ke RPP bawa jerami bawa debong pisang saya masukin tautunya dibuang-buangin katanya sampah dimasuk-masukin itu di RPP di Brebes berarti ya iya Jawa Tengah itu jauh dari Brebes itu RPP itu kayak kalau di ini ibu kotanya ibu kota Jawa Tengah Semarang berarti iya Semarang daerah Semarang pokoknya dari Simpang lima deket deh lu dibuangin kenapa nggak protes saya dibuangin karena dia ngepele itu pakai mesin yang muter itu mesin akhirnya saya taruh di katanya ini yang sampah-sampah taruhnya yang pameran di luar aja begitu di luar saya bikin ular bikin apa gede garung gua baru percaya marjana enggak ada gubernur datang yang ditinjau bukan masuk kedalam ke saya dulu saya kan paling depan gubernur tuh kaget wah ini jirat api bisa nah itu saya disitu Oh jadi saya ditanya ke badannya seterek hebat olahraganya berburu-buru olahraga Pak lapangan Karangbraim belet-belet apa karena masih paluh belum dibangun kalau main bola itu becek-becekan akhirnya saya diinjak sama gubupati berbes dulu masih pasapru lah Pak saya diinjak diinjak kamu kalau bicara dengan orang atasan harus yang bagus-bagus jangan ngejelekin kaki lu diinjak orang-orang dikaksinasi kotak saya enggak waduh wah itu selama satu minggu ini bupati ini nggak boleh asal Bapak senang nih ini orang jujur nih rakyat itu kalau rakyat itu kalau yang jelek dia bilang jelek gitu kan jadi gubernur itu biar tahu ini yang jelek harus dibilang bagus sama buatinya nah ini bupatinya berarti nih nggak bener nih itu zaman dulu itu bukan bupati sekarang akhirnya saya tinggal satu minggu tuh mau makan bingung pulang saya ditinggal wah nah itu juga-duga saya di RPP barang itu banyak saya tinggal sampai sekarang di RPP bodoh itu mau hancur mau nggak masa bodoh saya bisa bikin inilah ya lama pasti hancur loh nah itu ada suka lukanya juga ternyata nih ya seorang kreatifitas ini lucunya apa mau pulang nggak punya duit saya cari lidi lu terus ngapain cari kertas korek ini kok apa bungkus rokok yang warna kuning terus bikin kreatifitasnya bunga-bungahan saya jual 100 perak 50 perak akhirnya bisa pulang akhirnya enggak dapet duit Rp10.000 terus saya beliin paya Rp10.000 beli paya Rp5.000 beli plastik Rp2.500 beli kawat Rp2.500 paya itu saya kupasin saya masukin plastik saya cantolin di kawat jadi angsongan bus cara pulang ke brebes dua hari dari Semarang ke brebes kalau malam tidurnya di jalan plastiknya saya masukin tangan saya masukin karena banyak nyamuk kamu makan gimana makan seadanya saya sampai makan kulit pisang saya kulit pisang saya makan sama saya demi untuk habisnya apa ya kalau menyolong takut digebungin mau kerja kayaknya terlambat pulang nah itu saya begitu saya sambil rumah lucu dalam dua hari itu sampai pulang ke brebes ke warna sari nggak tahu itu itu paya paya yang jual yang satu kan arganya Rp5.000 beli Rp5.000 nah dua gelondong seru jual lu jual lagi berapa pasin kita masukin plastik plastik kita cantolin di kawat jadi kayak tengtengan asongan di bis iya lu jual jadi berapa untungnya ya itu yang penting bisa sampai ke brebes dapet duit juga kadang-kadang jauh buat binasi jadi itu jadi kalau seperti itu naik bus nggak bayar tapi naik bus nggak bayar Iya gitu nah itu saya sampai saya itu pernah sih ditempeleng sama tukang angsongan juga tukang paya juga karena disangka anak baru gitu ya sangkan anak baru enggak saya ini hanya untuk perjalanan doang akhirnya apa habis ditambar saya dikasih duit kasih makan lagi sama ayam sama anak yang jualan paya tuh orang angsongan nah itu kartu saya saya keluarin saya itu sebagai pengrajin daerah bikin ini nah fotonya saya kasih tahu malah yang yang tadi nampar itu kagum sama saya nah saya dikasih makan bareng nah ini 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 ada satu pelajaran di sini teman-teman ini namanya orang kreatif nih ya misalnya nih dari Semarang nih nih karena bupatinya waktu itu nggak ini katanya nih apa namanya dia bilang jujur ke gubernur terus diinjek ke bupatiannya dia nggak dikasih duit sampai pulangnya itu dia nggak punya duit akhirnya dia saking kreatifnya tuh dia cari itu apa namanya kertas nah dia jual jadi 100 perakan tuh jual karajinan apa tadi tadi tuh nah itu bikin mawaran-mawaran pakai mawaran-mawaran Oh warna kertas kuning Oh iya bikin bikin bunga-bunga yang jual cepek tuh 100 perak-perak dulu laku 10.000 dia beliin ini pepaya otak kreatif seti muter jadi dia jual paya jadi asongan pepaya terus naik bis yang dari Semarang ke Brebes jadi gratis naik bisnya karena tukang asongan tuh nggak akan ditagih bayaran tapi karena di perjalanan katanya disitu ada tukang paya lagi disangka dia ngerebut lahannya akhirnya ditampar setelah diceritanya kasih makan ayam nama tukang paya jadi ini ini pelajarannya jadi kalau kita kreatif orang kreatif tuh banyak alternatif ya yang akan bisa matilah ditaruh dimana aja nggak punya duit sekalipun otaknya muter pasti ada jalan gitu pasti ada jalan karena yaitu kalau kreatif itu ya kalau nggak kreatif udah nangis aja kali nangis atau minta-minta di jalanan gitu kan nah itu jadi yang minta-minta di jalanan itu sebenarnya Hai Oh ya dia sayang ya punya otak nggak dipakai gitu ya kalau ini nih nih otaknya dipakai terus sampai itu rambut pakai mikir udah hilang ya bro ini otaknya cerdas ini pakai mikir terus gitu ya cuman bukan emang karena kesahajaannya dia nih jadi meskipun dia sampai pernah tidur di atas itu tuh uang itu saking banyaknya uang itu ya tapi ya tetep bersahaja tidak pernah sombong mah dia punya cita-cita mau bikin sekolah ya bro ya cita-cita mulianya bikin sekolahan nih sekolahan seni nih seni dan kerajinan mau bikin pelatihan buat anak-anak generasi muda nih agar bisa punya bekal untuk hidup di kemuliaan hari ini di cita-cita ini mulia teman-teman nih buat bapak-bapak ini nih bapak-bapak pengusaha atau pejabat nih yang punya investasi ya yang punya dana lebih ini ini Profesor kita ini kau dikasih modal nih untuk bikin sekolah gitu ya jadi dekan disana bukan dekan apa-apa ya jadi rektor ya rektor disana sih pasti maju nih jadi apalagi sekolahnya dikasih nama Institut Seni Makroni wah ISM Institut Seni Makroni waduh keren nih bisa pendunia nih ya siapa tahu bro ada orang yang ini nih orang yang tergerak hatinya setelah nonton video ini nih baru nanti dipanggil nanti dipanggil nih yang punya cita-cita mulia untuk bikin sekolahan nih Insya Allah bro akan ini nasib orang kan nggak ada yang tahu bro yang penting tetap kita bergerak terus ya bergerak belajar dan bekerja gitu jangan pernah malas ya oke bro terus ini ini sudah selesai ya ini kita bikin kuda-kuda ya tinggal perut dengan kaki-perut kaki-kaki panjangan dikit kali iya kakinya belum selesai baru taro deh 50% iya oke lah ini ya mungkin untuk hari ini sekian dulu ya nanti kita kita sambung lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya banyak yang yang bisa digaliin ya dari dari kreativitasmu ini nih tadi cerita-ceritanya juga udah banyak menginspirasi ya jadi inilah jadi kita bisa belajar dari siapapun ya dari siapapun dari apapun ya bisa jadi bahan pembelajaran dan bisa jadi ilmu ya karena ya itu kita ngambil ilmu ini jangan pilih-pilih ya meskipun istilahnya keluar dari pantat ayam nih tapi kalau itu baik itu telur gitu ya kita ambil ya tapi kalau jangan diambil ya bisa diambil buat pupuk ya sudah bermanfaat gitu nah jadi begitu mungkin untuk obrolan saya kali ini dengan sang master anyaman makroni sebagai penemu lebih dari 2.500 tali ikatan anyaman nih jadi ini keren sekali semua ini cuman emang belum ketemu investor aja nih kalau dia punya modal mungkin udah bikin sekolahan yang dicita-citikan dulu ya oke bro nanti kita lanjut lagi ya oke oke selamat pagi semuanya sekian dari saya nanti kita lanjut ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat pagi semuanya